Pak ini kan aligator ya aligator sama Miki ada perbedaan tumbuh nggak Pak ada lebih cepetan yang mana Pak pertumbuhannya enakan aligator kalau pertumbuhannya enakan aligator ya bagi saya nggak tahu temen-temen tapi kalau Miki untuk buahnya gimana Pak lebih lebat atau lebih apa gimana lebat lebat kalau masalah harga juga lain-lain tiap bakul itu Oh gitu ada yang mahal Miki ada yang mahal aligator jadi tergantung pengepulnya ya Pak ya Iya masuk pengepulnya temen-temen ini kan ini Miki ini Oh ini Miki Iya tapi sayang kaset pengairannya ya ini agak kurang sehat ya dia memang gini Miki cilihatnya nanti ini besar ini tulahnya tumbuh tapi sudah berbuah ini tonton ya Iya Miki lebih cepat lebih cepat Oke kemarin saya liput di daerah Wonosobo sana itu itu yang cepat malah aligator jadi mungkin tiap daerah berbeda atau gimana malah cepetan mikinya Oh kalau di sini malah cepetan Miki Oke Pak ini pakai pruning daun apa enggak 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 dibiarkan aja ya rontok-rontok sendiri ini juga Oke mantap enggak di pruning hasilinya udah ya ya Pak Pak Pernah di itu enggak satu pohon Miki itu nanti menghasilkan sekali berbuah berapa kalau yang udah lima tahun itu yang bagus yang normal satu pintar saya satu pintar yang normal tapi ya ini yang lima tahun situ yang pohonnya normal yang dulu itu dua pintar wih satu pohon itu satu pohon mantap mantap 4 tahun itu rata-rata kalau normal buahnya pohonnya normal setengah pintar 50 kg itu Miki Miki sama aligator dua-duanya sama berarti Oke kalau saya bagi saya sama tapi kalau perawatan kan ada perbedaan nggak Pak Miki sama aligator lebih kutu kebul ini kan mati ini lebih rawan dia kalau Miki saya lebih rawan kutu kebul nah ini gareng-gareng karena takut ini kan bunga ini bunga tapi musim panaskan kutu kebul ini kan sulit ini obatnya nggak tahu kemarin sudah nyoba-nyoba tapi memang harus rutin satu minggu sekali ini tuh kebul itu makanya katanya nanam sekali ya perawatannya kalau syukur syukur yang enggak jadi ini kan itu enggak jadi perawatannya kurang lah kurang ya tapi kalau aligatornya subur-subur lho Pak ya kalau dari daunnya Pak ini Pak bagus kalau aligatornya normal mantep Alpukat Markus nggak ada kendil Markus hanya kita lihat hanya ini Oh kelihatan ini cuma dua pohon cuma dua pohon tapi belum Hai belum kelihatan buahnya itu bunganya juga belum kelihatan ini lo kadang-kadang penyakitnya seperti ini ini bisa boy busuknya mati Oh iya ini ya biasanya teman-teman ini dicat Pak kalau batang bawahnya itu dicat ya makanya tadi saya semprot sama batang-batangnya kan tadi bahasa dicat sama tenaga sekalian nyemprot Pak kalau yang sudah berbuah seperti tadi itu ada perawatan khusus enggak apa untuk buahnya ya intinya bunga biasanya kan bisa cacat juga perawatan buahnya biar bagus kalau buat tempatkan bunga-bunga itu harus masuk masalah bumi terserah kita ya kalau untuk lalat buah datanya enggak ada enggak ada ya ya Alhamdulillah besok-besok Alhamdulillah kalau enggak ada semoga aja tidak terjadi ya Pak ya parah kalau ada lalat buahnya yaitu Pak kan naga aja sekarang ada lalat buahnya Oh gitu padahal naga itu kulitnya tebel loh nongkong wih ada lalat buahnya Oke Pak ini kan tumpang sarinya dengan pepaya enakan mana Pak pepaya apa apokat ya cepet pepayanya 8 bulan udah panen sebenarnya enggak masalah sih kalau cepetnya kalau cuannya Pak ya sama-sama enak sama-sama enak bahwa untuk kasih sayuran juga masalah tapi kalau sayuran kan enak katakanlah seperti gambas ada lomboknya pengobatan kan malah rutin jadi otomatis apokatnya bagus ya ya karena sekalian seperti gambas itu yang disana kita ngobat paling lama satu minggu lombok juga satu minggu empat hari sudah disemprot lagi otomatis apokatnya kan sudah kena Iya enaknya disitu kalau tanamannya seperti itu Iya ini nanti rencana tetap tanam apa pepaya untuk sebagai tumpang sarinya atau setelah ini mungkin lombok lombok Iya setelah-setelahnya ini manasanya Iya Pak eman daripada nganggur kan ya biasanya katakan setengah itu 48.000 dikasih 4000 3000 kan masih ada kalau harganya paskan enak kalau sekarang berapa Pak di petani Pak kalau kates pepaya 151500 1500-1800 lihat barang lah apa-apa itu Iya mungkin kalau barangnya bagus ya bisa naik lagi padahal dulu sempet sampai 3.000-4.000 6.000-6.000-6.000-6.000 Pak ini kan sudah tiga tahun berkebun Alpukat ini suka dukanya apa ini Pak kalau di Alpukat ini Pak sebenarnya gimana ya namanya suka duka ya perasaannya biasa-biasa aja nggak ada dukanya enggak usah dipikir kata masa itu ya kita kan belum merasakan ya enak dukanya kalau tiba-tiba mati gitu oke kita nanemen lagi kayak nunggunya juga lama nunggunya lama matanya kan tumpang sari biar nggak nganggur masih ada hasilnya lainnya kalau kita nggak tumpang sari kan emang lah ya apalagi itu baru nanam itu yang mati satu itu sana Iya kan masih jarang terlalu anukan emang kalau enggak ada tumpang sari naik Iya Pak apalagi kalau dilihat lahannya lahan produktif ya Pak Iya pengairannya kan enak dari sumber pengairannya enak juga emang lah enggak tumpang sari tapi kelihatannya dari meskipun sama-sama tiga tahun pertumbuhannya berbeda-beda ya Pak ya kalau pertumbuhan itu pastilah beda gendala ya itu pasti ada Pak ini nanti untuk alpukatnya rencana dibiarkan tinggi ke atas ya kalau bisa dipangkas biar nggak terlalu tinggi Oh biar kayak membonsai gitu ya perawatan kan enak kalau yang pertama saya biarkan itu terlalu tinggi terlalu tinggi nanti kita cari bambu buat nyongkok-nyongkok itu kan lumayan terlalu tinggi Iya masalahnya kan kalau alpukat buahnya kan dipocok-pocok iya kalau pas dipocok yang paling tinggi satu lonjor kemarin itu satu lonjor bambu itu buat saya anu itu yang sana itu jadi terus saya berpikir buka terlalu tinggi ini sulit ini iya habis berapa pohon bambu itu buat anu yang atas iya iya kalau bawa-bawa kan enak carikannya tiga meter dua meter itu kan enak Nah kalau POC pernah pakai enggak Pak kalau di alpukat Pak POC belum pernah belum pernah ya tapi dulu pernah aplikasi itu saya banyak nggak pernah anu itu yang ada saya sebutkan gitu aja yang penting penyakitnya enggak ada terutama penyakit akan musim panas kalau musim hujan kelihatannya enggak ada apalagi kanan kirinya ada tanamannya akan penyemprotan rutin ini pokoknya rumputnya bersih penyakitnya seawal enggak ada oke untuk masalah gulma ini biasanya dibersihkan berapa minggu sekali nih Pak sebenarnya ini waktu nyemprot sudah terlambat jadi pakai herbicida ya tenaganya yang belum nyampe baik Pak terima kasih untuk waktunya ya kita sudah diperbolehkan meliput di sini semoga rezekinya lancar selalu Pak jangan lupa untuk klik like comment di bawah lalu subscribe di channel kita jaring usaha sekian dari kami salam pengusaha salam semangat salam cuan